Halo Mam, ketemu lagi di channel aku di sesi snack time Hari ini sesi snack time Snack apa sih yang mau aku bahas Mam? Ini dia Ini adalah cemilan ya Mam ya Cemilan yang warnanya ungu Yang bahan dasarnya dari ubi Nah ubi apa mau tau? Jadi aku hari ini mau membahas snack rasa taro Ada yang tau rasa taro? Nah snack lagi hits banget itu kan rasa yang baru ya Kalau menurut aku, karena tadinya aku tuh bingung ya Rasa taro itu apa? Sangat aku tuh ciki taro gitu ya Oh bukan ternyata Ternyata rasa taro itu adalah rasa dari ubi Ubinya ubi apa? Jadi yang dibikin taro itu adalah talas ya Mam Talas Jadi talas ungu atau disebut juga taro Jadi dia itu suka diambil sarinya Untuk dijadikan bahan campuran makanan, minuman, coklat dan juga permen Nah itu sekarang aku mau membahas tentang berbagai macam cemilan yang rasanya taro Yang pasti yang warna ungu-ungu begini ya Mam ya Oke kita mulai aja dan sekedar masukkan juga Taro itu sebenarnya rasanya Di deskripsikannya itu rasanya manis, wangi dan ada sedikit rasa kacangnya Begitulah rasa taro Mam Oke gak banyak ngomong langsung aja kita mulai dengan makanan yang pertama Cemilan rasa taro Yang pertama aku punya Kitela rasa taro Atau ubi atau talas ungu ya Mam Bukan ubi tapi dia talas Talas ungu Nih Jadi namanya Kitela talas ungu atau taro Sweet potato chips original Nah yang ini ya Mam Kita pertama buka dulu Kita cobain bagaimana rasanya dari rasa taro ini Ada yang bilang juga ubi ungu Ada yang juga bilang taro ya Cuman lebih spesifiknya yang benar ialah Berasal dari talas ya Mam Jadi talas ungu atau taro Oke kita cobain Ini seperti ini yang warnanya ungu sekali ya Mam ya tuh Rasanya rasa ubinya tuh terasa banget Mam Jadi ini mungkin ubi ya Ubi yang dipotong-potong tipis sekali Digoreng Dan dikasih pemanis atau apa ya Ini memang manis asli sih Kalau menurut aku ini bukan manis gula Tapi ini manis asli Jadi gurih banget Crunchy banget Ada rasa manisnya Cuman sedikit Manisnya manis asli bukan manis buatan Bener-bener rasa ubinya terasa Titelah rasa ubi Oke next aku mau cobain Minuman Ini adalah susu ultra Susu ultra rasa taro Warna ungu Jadi susu ultra ini ada beberapa macam ya Ada yang rasa strawberry Ada yang original Ada yang rasanya Apa lagi ya Coklat ya Ada yang rasanya juga Pokoknya banyak ya Mam ya Dan ini yang rasa taro tuh Yang warna ungu Dia rasa taro Yuk kita cobain dulu Rasa taro ini Apakah rasanya Seenak yang strawberry Atau yang coklat Atau bagaimana Kita cobain dulu Jadi bener rasanya itu dia Kalau ini gak ke ubi ya Mam Ini bener-bener yang terlalu spesifikasi Jadi wanginya tuh khas banget ya Namanya taro tuh wanginya Wangi Manis Cuman manisnya gak terlalu Cuman dikit aja Dan sedikit banget tipis rasa kacangnya gitu Tetep juga rasa susunya terasa yang pasti ya Yang pasti wangi banget Wanginya tuh Khas banget Beda seperti Bukan bau buah Bukan bau Bukan rasa buah Bukan aroma Apa ya Ini rasa taro seperti ini ya Jadi wangi Manis sedikit Dan seperti rasa kacang Tapi tipis ya Susu ultra rasa taro Oke Next aku mau cobain Cemilan lagi Nah ini disini ada cemilan Filou Oh isi itu ya Aku beli yang kemasan kecilnya ya Ini rasa ubi Rasa ubi taro ya Oke kita cobain aja Bagaimana rasa dari filou Jadi filou ini ada rasa coklat Ada rasa keju Dan ada rasa ini Ubi Ungu Nah tuh Dia bentuknya seperti ini ya Kotak-kotak gitu Jadi di dalamnya itu Ada krimnya Jadi dia teksturnya kering ya Jadi ketika dikunyah Dia langsung hilang begitu saja Jadi Di luarnya garing Di dalamnya Ada Apa ya Ada krim-krimnya gitu Tapi di luarnya garing Di dalamnya ada krimnya Dan kalau menurut aku sih Rasa taro nya gak terlalu ya Jadi dia cuma Garing dan manis Sedikit aja wangi Cuma rasa taro nya gak terlalu Lebih ke rasa Susu kalau menurut aku ya Oke ini Oisi Filou Rasa taro Oke next Aku mau Abis makan Aku mau minum lagi Ini disini ada Susu lagi mam Susu real good Ini buat anak ya Susu real good Milk jelly Milk jelly Atau dalamnya Ada jelly nya atau gimana ya Aku gak tau juga Ini rasa taro ya mam tuh Oke kita coba aja Rasa taro Susu real good Aku sih baru tau ya Setau aku tuh real good Kemasannya gak gini ya Cuman ini mungkin Baru ya Jadi Dia mengeluarkan inovasi baru Kita cobain aja Hmm Oh my god Jadi ini Adalah jelly mam Ini bukan susu Sangket aku tadi cair Cuman ada jelly nya sedikit gitu Ternyata pas aku sedot itu Dalamnya jelly semua Jadi kayak Apa ya kita nyedot jelly ya Hmm Bener-bener jelly Seperti ini Aku buka aja ya Aku buka dalamnya Biar bisa terlihat Oke Aku akan Sendok Nah Wow Seperti ini Dia warnanya ijo ya mam Bukan ungu malahan ya Dalamnya tuh ijo Oke Nah Seperti ini mam Tuh Jadi itu tuh Berberan jelly Bukan air Bukan susu Tapi jelly Dan Kalau menurut aku Ini gak ada rasa taronya mam Ini cuman manis Sedikit rasa susu Dan gak ada rasa taronya Karena memang tadi Juga warnanya hijau ya Dalamnya bukan ungu ya Tapi oke lah Tetap namanya Susu Real Good Milk Jelly Rasa Tarou Oke Dicoba Kalau penyasaran Jadi dalamnya tuh jelly banget Dan next Aku mau cobain Ini dia Abis makanan Kita cobain minuman lagi Eh Abis minuman Kita cobain makanan lagi Nah Ini nih Ini apa ya Ada yang tau ya apa Gak tau ya Ini adalah Waffer Wafferoll Iya Wafferoll mini Ini Wafferoll mini ya mam Ya tuh ya Rasa ubi Oke Dari Dua kelinci Oke kita buka Bagaimana Penampakan dari Wafferoll ini Oke Kita coba Wow Dia kayak semacam Astor ya mam ya Kayak semacam Baunya Baunya Sangat amat tercium Baunya wangi Tarou sekali ya Kayaknya sih Rasanya Bener ya Tuh seperti ini ya mam Dalamnya ada isinya Tuh Kita coba Kalau ini terasa banget Rasa tarounya Wangi Manis Dan sedikit rasa kacangnya Terus mam Dalamnya ini Isinya padat banget Kan ada ya Astor yang isinya jarang-jarang Atau cuma sedikit Kalau ini pas digigit Itu dalemnya full banget Penuh banget Gak ada Gak ada kosongnya sama sekali Jadi Isinya padat banget mam Ini enak banget Recommend banget nih Perlu dicoba Tapi bagi yang suka rasa manis ya Kalau yang gak suka rasa manis Ini rasanya manis ya Jadi agak bikin enak Tuan overall ini enak banget Recommend banget Dan terasa banget Rasa tarounya Waffer roll mini Waffer bite Dari dua kelinci Rasa tarou Oke Next lagi Aku mau cobain Minuman rasa tarou Yalah minuman Boba milk tea Ini Ini baru loh mam Aku tuh baru ketemu Kemarin aku Pergi ke superindo Aku lihat ini Tuh ya Dia keluaran dari Del Monte Boba milk tarou Coba kita Rasain Apa rasanya Boba Coba ya Kita cobain dulu Wow Kita rasain Apa rasanya Kita Tuang aja ke gelas ya mam Biar bisa terlihat Bobanya Nah Jadi dia dalamnya Seperti ini mam Warnai coklat Karena ini memang Milk tea ya mam Jadi ada tehnya Coba kita cobain Jadi Dia ini Cenderung rasanya Kayak teh tarik ya Kalau menurut aku Teh tarik Gak ada rasa tarou Cuman ada Cuman tipis banget Gak terlalu terasa Lebih kuat Rasa tehnya Dan itu tadi aku bilang Rasanya seperti teh tarik Dan bobanya Coba kita cari bobanya ya Sebentar Aku sendok dulu Bobanya Nah ya bobanya ya Coba aku tuang lagi Apakah ada bobanya Kenapa bobanya tidak ada Harusnya ada Oh ya sebentar Bobanya Di dalam Dia di bawah ya Kita cari bobanya Oh Jadi bobanya itu Tipis banget ya Gak Mam ya Tuh Jadi bobanya seperti ini mam Dia bobanya bukan seperti bobanya Yang ada di minuman bobanya itu ya mam Jadi dia bobanya tipis banget Cuman kayak jelly gitu Ketika kena mulut Langsung pecah Jadi bobanya Bukan bobanya yang seperti di minuman-minuman itu ya mam ya Tapi overall ini unik Patut dicoba Jadi bobanya lebih ke jelly Kena mulut langsung hilang Oke Ini adalah Delmonte Boba Milk Rasa Taro Oke Next Kita mau coba apa lagi Oh ya Kita mau coba Minuman lagi mam Ini minuman susu Susu Hilo Susu Hilo Coklat Rasa Taro Oh jadi Ada dua rasa Jadi Coklat Dan rasa Taro Wah Perpaduannya apakah Enak atau bikin enak Coba aku gak tau Kita cobain aja ya Oke Hmm Wow Rasanya manis Manis sekali Aku sampai enak Jadi Hilo ini Tapi gak apa sih Kalau ada yang suka ya Rasanya manis banget Manis banget Ada rasa coklatnya dikit Dan Taro Hanya rasa wanginya aja Rasa manis Rasa wangi Dan rasa coklat Oke next Selanjutnya Aku mau cobain Sesuatu yang dingin Apa ya Ini dia Es krim Alice Rasa Taro Oke Ini Itu dia Dia itu rasa Tara crispy Itu ya Aku juga belum pernah sih Rasanya gimana Coba ya Mam Kita cobain dulu Es krimnya Wow Jadi dalamnya seperti ini Mam Coklat Luarnya coklat Terus ada Kacang atau apa ya Coba kita cobain dulu Hmm Seperti ini Mam Enak banget Rasa taruhnya terasa Taruh coklat Cuman coklatnya gak terlalu enak Kayak Susu highlight yang tadi ya Hmm Ini Krimnya di dalam Rasa taruh banget Manis Wangi Dan sedikit rasa kacangnya Terus coklatnya ini juga gak terlalu manis Terus ada kacangnya juga Crunchy-nya Enak menurut aku Hmm Recommend banget Es krim Alit Alit Rasa taruh Crispy Oke Patut dicoba ya Oke next Aku mau cobain Ini Mam Sleek puding Rasa taruh Nah Jadi ini adalah puding Puding apa ya Pudingnya tuh Dia slick ya Slick jadi lembut ya Kan Kalau aku suka bikin puding Pudingnya itu lebih ke jelly Atau lebih ke agar ya Kalau ini slick Berarti ini kayaknya lebih Lebih Lembut ya pudingnya Dan aku sudah bikin Ini dia Tada Tuh Aku sudah masak dia Aku campurin dengan air ya Air secukupnya aja Dua gelas aja ya Jangan terlalu banyak Tidak lembekan Terus Ini sudah tidak membutuhkan gula ya Mam ya Sudah tidak pakai gula Jadi langsung diseduh aja pakai air Sampai mendidih Lalu matang Seperti ini Oke kita cobain Bagaimana rasanya Puding Slick rasa taruh Wow Tuh Mam ya Dia teksturnya tuh lembut banget ya Bukan seperti jelly ya Lebih Lebih apa ya Lebih soft Enak Susunya terasa Manisnya juga Tidak terlalu manis Rasa terlalu terasa banget Lembut Di mulut Dan Manisnya tidak terlalu manis Dan susunya terasa Oke Ini adalah Puding Slick Rasa taruh Nih Puding Slick Rasa taruh Oke ini rekomen Patut untuk dicoba Oke Next Selanjutnya Aku mau cobain Ini dia Tada Ini apa Ini adalah Serial Serial Goodwell Jadi Goodwell ini Rasanya ada macam-macam ya Mam Ada yang original Rasa susu Ada yang rasa kacang hijau Ada yang rasa coklat Dan ini yang rasa taruh Tuh ya Aku suka banget ini Aku selalu stok ini Kalau di rumah Buat sarapan Ya Untuk Mengganti Rasa lapar Ini enak banget Rasanya Oke Serialnya tuh Ini dalamnya seperti ini ya Oke Sekarang kita Cobain dulu Dan aku mau kasih tau Dalamnya itu ada Ada gandum-gandumnya gitu ya Mam Oke Kita Coba Seduh dulu Pakai air hangat Nah Seperti ini Kita seduh aja dulu Jadi dia tuh Di dalamnya tuh Ada tekstur-teksturnya gitu ya Mam Kita seduh Pakai air hangat Oke Kita seduh Kita aduk-aduk dulu Nah Jadi tuh di dalamnya tuh Ada Gandum yang telah dihancurkan gitu ya Mam Ini enak banget Jadi Gurihnya ada Manisnya ada Rasa taruhnya ada Dan yang pasti Nggak enak ya Ada rasa susunya juga Tapi nggak enak Ini enak banget Rekomen banget Aku selalu minum ini Dan Rasanya nggak bosenin Oke Ini adalah Goodwill Rasa taruh Tuh ya Mam ya Coba Rekomen Pak Tuh tuh coba ya Mam Oke selanjutnya Masih temanya minuman Ini Sudah habis ya Mam Ini yang terakhir Aku mau Coba Pop Ice Rasa taruh Tuh tuh ya Pop Ice kan ada Beberapa macam varian ya Mam ya Dan ini varian yang Terbaru Rasa taruh Kita cobain dulu Oke kita cobain dulu Kita seduh pakai Air dingin Kita seduh pakai Air dingin dulu Oke Kita aduk 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 Dia Kalau yang nggak tahu Suka ketuker ya Sama rasa Anggur ya Mam Karena warnanya Sama-sama ungu ya Cuman kalau misalnya kita baca Tulisannya pasti Nggak bakalan salah Rasa taruh Rasa taruhnya terasa banget ya Mam Jadi Bener-bener Wangi Manis Dan ada rasa jagungnya Eh rasa jagung Rasa kacangnya sedikit Oke Nah ini yang terakhir adalah Pop Ice Rasa taruh Dadadadang Oke Sekarang udah semuanya Aku review Makanan-makanan Dan minuman-minuman Yang rasa taruh Dan di akhir acara Biasanya aku menentukan Mana minuman yang paling Makanan atau minuman Yang paling aku suka Dan yang nggak paling aku suka Yang rasa taruh ini ya Mam ya Jadi yang nggak suka dulu Yang nggak suka Aku tuh Menurut aku Ini Tada Aku nggak suka Ini Susu Halo ini Karena Selain rasa taruhnya Nggak ada Udah gitu Manis banget Dan menurut aku Perpaduan antara coklat Dan taruhnya itu Nggak bisa diterima oleh Mulut aku ya Jadi nggak terlalu suka aku Tapi kalau misalnya Ada yang suka ini sih Nggak apa-apa ya Tapi kalau di aku Nggak Ini Halo coklat Rasa taruh Aku nggak suka Oke next Yang aku suka Adalah Dadadadang Aku suka ini Es krimnya enak banget ya Rasa taro banget Taronya tuh terasa banget ya mam Aku cobain lagi Tapi enaknya Jadi Gak terlalu manis banget Tetapi rasa taronya tuh bener-bener terasa Dan di luarnya tanci Enak banget Ini patut dicoba ya Es krim alice rasa taro Oke Sekitu aja review dan unboxing Aku tentang cemilan-cemilan Yang rasanya Taro banget ya Bagi kalian-kalian juga yang suka Rasa taro ini Patut dicoba tadi yang udah aku unboxing Dan aku review makanan-makanannya Baik sekian aja Video aku tentang Makanan cemilan rasa taro Kalau ada lagi Yang mau komen atau mau ada Masukan aku harus unboxing atau review Makanan-makanan snack time Tentang apa Kirim aja di komentar ya mam Tulis aja semuanya Baik Jangan lupa sekali lagi Untuk subscribe Like and comment video-video aku Agar aku tambah semangat Dan makin semangat Untuk bikin video-video Yang unik untuk kalian Baik Terima kasih Sampai ketemu lagi Di snack time berikutnya Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax